Hai hai, selamat pagi. Biar pagimu makin semangat, kita sarapan informasi dulu yuk di Narasi Pagi bersamaku Deborah Mulya. Pertama, ada update kabar WNI di Ukraina dan reminder Jokowi ke TNI Polri. Dan ini nih yang ditunggu, tahun ini bisa mudik lebaran. Ada juga dugaan kasus pelecehan seksual oleh polisi di Sulsel dan BTS yang bakal gelar konser virtual. Siapa nih yang udah gak sabar nonton? Ini dia selengkapnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan hampir 100 WNI di Ukraina telah dievakuasi. Waktu konferensi pers lasa kemarin, Retno mengatakan sejumlah WNI sudah dievakuasi ke dua titik aman, yakni Jejuf, Polandia dan Bukarest, Rumania. Total ada 99 WNI dan 5 orang WNA anggota keluarga WNI yang ikut dievakuasi. Retno mengatakan setelah dievakuasi dan aman di dua titik tersebut, maka langkah selanjutnya adalah penjemputan dengan pesawat untuk kembali ke Indonesia. Tapi, kapan pemulangan WNI ke tanah air ini masih belum dipastikan. Selain itu, masih ada puluhan WNI yang berada di Ukraina karena beberapa alasan. Misalnya, 24 WNI memilih tinggal di Ukraina karena alasan keluarga. Sementara, 4 WNI di Karkiv dan 9 WNI di Cernikya belum bisa dievakuasi karena pertempuran darat masih berlangsung. Beberapa hari terakhir, dunia melihat eksodus besar-besaran dari Ukraina. Update terakhir UNHCR mengungkap, sejak Kamis lalu, 520 ribu pengungsi sudah melarikan diri dari Ukraina ke negara-negara tetangga. Komisioner tinggi UNHCR, Filippo Grandi, menyebut eksodus ini terbesar sejak Perang Balkan. As we speak, there are 520,000 refugees from Ukraine in neighboring countries. This figure has been rising exponentially, hour after hour, literally, since Thursday. I have worked in refugee crisis for almost 40 years, and I have rarely seen such an incredibly fast rising exodus of people. PBB memperkirakan 18 juta orang Ukraina akan terkena dampak konflik, baik di negara itu maupun di negara tetangga. Sedangkan 7 juta orang akan meninggalkan rumah mereka alias internally displaced, dan 4 juta orang yang meninggalkan Ukraina akan berstatus refugees. Duh, gak kebayang sih jadi warga Ukraina yang harus meninggalkan rumah mereka demi mencari keselamatan. Semoga perundingan kedua negara segera membuahkan hasil damai deh. Kemarin, Presiden Jokowi kasih reminder ke tentara dan polisi. Apa aja tuh? Jokowi bilang kalau TNI Polri gak bisa ikut dalam urusan demokrasi. Perintah ini disampaikan Presiden pada pembukaan rapat pimpinan TNI dan Polri tahun 2022 di Mabes TNI Cilangkap 1 Maret 2022. Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi, itu ikut dalam urusan demokrasi. Tidak ada yang namanya bawahnya itu merasa bebas, tidak sama dengan atasan. Eh, gak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada. Yang namanya di tentara, di kepolisan, gak ada. Sehingga ini ya, seperti ini harus mulai dikencangkan lagi. Supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Selain itu, Jokowi juga ngingetin ke istri-istri aparat untuk gak sembarang undang peceramah. Ini bukan hanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja, tetapi yang di rumah juga sama. Hati-hati. Ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Gak bisa. Menurut saya, gak bisa. Ibu-ibu itu memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah. Semaunya. Atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi, gak bisa seperti itu. Jokowi juga menegaskan, kalau urusan IKN itu udah gak bisa diganggu-gugat. Misalnya, berbicara mengenai IKN, gak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau disipil, silahkan. Apalagi di WA Group dibaca gampang. Saya baca itu. Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar dan kita akan kehilangan kedisiplinan di TNI maupun di Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh yang namanya aturan oleh pimpinan. Di seluruh dunia yang namanya tentara itu punya yang namanya aturan sendiri. Kitab, Undang-Undang, Hukum, Disiplin, Tentara. Yang intinya, kalau kita lihat, inti dari kitab itu, intinya adalah kesertiaan tegak lurus. Saya baca-baca. Ini apa sih intinya? Kesertiaan tegak lurus. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, pesan Presiden Jokowi itu bisa diartikan sebagai peringatan keras terhadap institusi TNI Polri. Hmm, ada apa ya sampai Pak Jokowi tegas begini? Mudah-mudahan sekedar mengingatkan aja ya kayak sampai ada penyalahgunaan Wewenang. Hmm, ulah oknum lagi nih. Perwira polisi sulsel diduga jadikan siswi SMP sebagai budak seks. AKBPM diduga melakukan pencabulan kepada siswi SMP berumur 13 tahun. Saat ini, Pro Pampolda Sulsel sedang mengusut kasus tersebut dan mengatakan sudah mendapat hasil visum korban. Sementara, AKBPM sudah ditangkap di rumahnya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Senin 28 Februari 2022 lalu. Berdasarkan penuturan kakak kandungnya korban, AI, adiknya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah AKBPM dan selama 5 bulan ia dijadikan budak seks. AKBPM sudah mulai mencoba memperkosa korban ketika korban baru bekerja selama 3 hari. Korban pun menolak. Pemerkosaan ini berlangsung sejak Oktober 2021 hingga Februari 2022. Dalam 1 bulan, korban mengaku bisa 3 kali diperkosa. AI mengatakan, adiknya diiming-imingi HP, rumah, dan dibiayai sekolah. Kabit Humas Pol Dasumsal Kombes Komang Suartana mengatakan bahwa AKBPM sudah dinonaktifkan. Waduh, AKBP lho. Gak malu apa-apa sama pangkat. Harusnya kan jadi pelindung dan pengayau masyarakat. Kok malah jadi gini? Bulan depan udah puasa, terus lebaran. Ada yang kangen mudik? Gimana ya peluangnya tahun ini? Beberapa hari lalu, Menkes Budi Gunadisadikin mengatakan kalau lebaran tahun ini bakal bisa dirayakan berbeda dari tahun sebelumnya. Yang lebaran kali ini kita bisa hadapi dengan berbeda dibandingkan lebaran-lebaran sebelumnya. Dengan kondisi bahwa harus dilakukan percepatan vaksinasi dosis kedua. Biar mudik bisa kejadian, pemerintah mendorong percepatan vaksin agar target 70% vaksin bisa tercapai sebelum musim libur lebaran. Epidemiolog Diki Budiman mengatakan animo mudik tahun ini semakin besar. Jadi, kalau dilarang pun akan sulit. Diki pun menilai mudik dapat dilakukan tapi dengan syarat. Apa aja? Yang paling utama, tren kasus COVID-19 di daerah sudah melandai. Dan pemudik juga sudah divaksinasi lengkap. Serta patuh prokes. Jika prokes dilakukan, maka saat puasa akan relatif tenang. Dari target sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720, vaksinasi ke-1 sudah mencapai 190.976.834. Sementara, dosis ke-2 sebanyak 144.505.806. Jumlah vaksinasi booster atau dosis ke-3 masih tertinggal jauh. Baru 10,2 juta orang. Hmm... Semoga tren kasus terus melandai. Selalu jaga prokes ya biar kesampaian nih mudik tahun ini. Nah, yang ditunggu-tunggu nih. Siapa yang udah gak sabar nonton konser BTS? Kemarin, tiket konser BTS sudah mulai dijual di tiga kota. Dimana aja harganya berapa? Cek yuk! 12 Maret 2022 mendatang konser BTS yang bertajuk BTS Permission to Dance on Stage Seoul ini akan disiarkan secara langsung dari Seoul, Korea Selatan secara serentak di bioskop lebih dari 60 negara. Army Indonesia tentu dapat kesempatan untuk menikmati penampilan RM dan kawan-kawan. Aksinya ini bisa ditonton di tiga bioskop yakni CGV Paris Vanjava, Bandung, CGV Grand Indonesia, Jakarta, dan CGV BG Junction, Surabaya. Tiket bioskop pun sudah bisa dibeli 11 hari sebelumnya yakni perkemarin 1 Maret 2022. Tiket seharga 450 ribu rupiah bisa didapat di website dan aplikasi CGV pada tiga waktu yang berbeda untuk masing-masing kota. Wah, antisipasi biar websitenya gak down kali ya pas diserbu Army. Soalnya, udah pada berburu tiket nih. Ada yang berharap lewat berdoa, ada yang sampai ketiduran, ada yang nawarin just tip, kasih tips and trick, dan ada yang sombong udah dapet tiket. Seru banget, jangan sampai gontok-gontokan ya. Selamat buat Army yang udah berhasil dapet tiket. Itu dulu 5 sarapan informasi dari Narasi Pagi. Besok, Narasi Pagi bakal kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat-sehat dan semangat semuanya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! See you next week! Catch a擊!! Terima kasih.